saya sangat bersyukur atas tubuh saya kesehatan saya dan bakat unik saya saya yakin saya percaya diri saya berani saya bersedia bertindak terlepas dari ketakutan apapun saya memiliki kekuatan untuk mengubah diri saya sendiri saya bisa memaafkan dan memahami orang lain dan motif mereka saya layak untuk bahagia saya optimis saya percaya segala sesuatunya akan selalu berhasil untuk yang terbaik saya dapat mengontrol bagaimana saya bereaksi terhadap situasi stress saya mandiri kreatif dan gigih dalam apapun yang saya lakukan saya memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang saya inginkan saya dapat menegaskan diri saya dan membela diri saya sendiri dan orang lain saya mengenali banyak kualitas baik yang saya miliki saya dapat membuat pilihan dan keputusan saya sendiri saya fokus pada yang positif bahkan ketika saya tahu ada yang negatif saya layak untuk sukses saya suka tantangan mereka mengeluarkan yang terbaik dalam diri saya saya menerima kritikan sebagai umpan balik positif saya kreatif kuat berani dan terinspirasi saya menghargai diri saya sendiri dan orang lain menghargai saya saya fokus dan gigih saya tidak akan pernah berhenti saya menerima kelemahan saya dan sedang merusak untuk meningkatkan saya percaya pada intuisi saya dan saya selalu membuat keputusan yang bijaksana saya sangat bersemangat untuk terus menjadi lebih baik dan lebih sukses saya melepaskan semua perasaan negatif tentang diri saya atau hidup saya dan menerima semua yang baik saya akan menjadi versi diri saya yang lebih baik hari ini saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk menghadapi setiap rintangan yang datang saya manjiri kreatif dan gigih dalam hal apapun yang saya lakukan saya belajar untuk mempercayai perjalanan saya bangun setiap pagi siap untuk hari baru dengan kemungkinan yang menarik saya tenang dan damai saya memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan cerdas untuk diri saya sendiri saya akan berpikiran terbuka dan selalu bersemangat untuk menjelajahi jalan baru menuju kesuksesan saya berkomitmen untuk meningkatkan kejahteraan saya saya berani saya bersedia untuk bertindak dan menghadapi ketakutan saya saya fokus pada tujuan saya dan merasa bersemangat dengan pekerjaan saya saya bersyukur hidup saya sangat bahagia dan sukses saya mengakui harga diri saya sendiri kepercayaan diri saya meningkat saya bekerja dengan baik di bawah tekanan dan selalu merasa termotivasi saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk membuat hari ini menjadi hari yang menyenangkan saya memiliki kekuatan untuk menciptakan semua kesuksesan dan kemakmuran yang saya inginkan saya bertanggung jawab atas apa yang saya rasa karena dan hari ini saya memiliki kebahagiaan saya berharga dan akan memberikan kontribusi yang kuat bagi dunia saat ini saya tahu bahwa waktu untuk bertindak adalah sekarang saya memberi diri saya izin untuk mencoba dan gagal dan mencoba lagi saya menghadapi ketakutan saya dan melewatinya saya menghormati niat saya dengan tindakan tertentu saya selalu bergerak maju saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik saya terdorong untuk menyelesaikan sesuatu saya memprioritaskan kemajuan di atas kesempurnaan tantangan adalah apa yang membuat hidup menjadi menarik mengatasinya adalah apa yang membuat hidup bermakna semakin kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu inginkan semakin sedikit kamu memberikan hal-hal membuatmu kesal saya hanya ingin orang-orang mengambil langkah mundur mengambil nafas dalam-dalam dan benar-benar melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda namun kebanyakan orang tidak akan pernah melakukan itu orang mati menerima lebih banyak bunga daripada yang hidup karena penyesalan lebih kuat daripada rasa syukur jangan biarkan ambisi besar menghalangi pencapaian kecil yang lebih bermakna lebih baik memiliki hidup yang bermakna dan membuat perbedaan daripada hanya memiliki umur panjang apa yang membuat segala sesuatunya berkesan adalah bahwa hal itu bermakna signifikan dan penuh warna saya telah belajar bahwa ada lebih banyak kekuatan dalam pelukan kuat yang baik daripada dalam seribu kata-kata yang bermakna jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki ingatlah bahwa apa yang kamu miliki sekarang pernah menjadi salah satu hal yang hanya kamu harapkan lakukan apa yang harus kamu lakukan sampai kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan kamu tidak pernah diciptakan untuk hidup tertekan kamu harus membiarkan orang pergi setiap orang yang ada dalam hidupmu ditakdirkan untuk berada dalam perjalananmu tetapi tidak semua dari mereka dimaksudkan untuk tinggal sampai akhir jadilah kuat tetapi tidak kasar bersikap baik tetapi tidak lemah bersikap telah rendah hati tetapi tidak memalu bersuai dirilah tetapi tidak sombong ketika kamu tidak menemukan solusi untuk suatu masalah itu mungkin bukan masalah yang harus dipecahkan melainkan kebenaran yang harus diterima keraguan membeluh lebih banyak mimpi daripada kegagalan orang yang paling kesepian adalah yang paling baik hati orang yang paling sedih tersenyum paling cerah orang yang paling rusak adalah yang paling menjaksana semua karena mereka tidak ingin melihat orang lain menderita seperti mereka semakin sedikit kamu menanggapi orang-orang negatif akan semakin damai pula hidupmu hidup itu seperti piano tombol putih membuat kebahagiaan dan hitam menunjukkan kesedihan namun saat kamu menjalani perjalanan hidup ingatlah bahwa turis hitam juga menghasilkan musik rahasia kebahagiaan adalah jangan pernah mengharapkan apapun dari siapapun dan kamu tidak akan pernah kecewa mereka berkata sebelum kamu mulai perang kamu sebaiknya tahu apa yang kamu perjuangkan keheningan yang bermakna selalu lebih baik daripada kata-kata yang tidak berarti tidur tidak membantu jika jiwamu yang lelah keberanian adalah mengetahui apa yang tidak perlu ditakuti harapan adalah satu-satunya hal yang lebih kuat dari ketakutan memiliki hati yang lembut di dunia yang kejam adalah keberanian bukan kelemahan terkadang apa yang paling kamu takuti adalah hal yang akan membebaskanmu kamu harus berjuang melalui beberapa hari buruk untuk mendapatkan hari-hari baik dalam hidupmu akan ada saat-saat dalam hidupmu ketika kamu harus memilih antara dicintai dan dihormati selalu memilih untuk dihormati cinta tanpa rasa hormat itu selalu cepat berlalu namun rasa hormat itu bisa tumbuh menjadi cinta yang nyata dan abadi terima kasih